. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan bakti sosial kesehatan di Jawa Timur, Kamis 22 Juni. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-77. Menurut Sigit Kegiatan, bakti sosial kesehatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Mantan Kapolda Banten itu sengaja memilih Jawa Timur sebagai pusat kegiatan karena ada beberapa hal yang menjadi program unggulan. Salah satunya aplikasi Tanya Dokkes Presisi. Aplikasi ini bisa menghubungkan antara masyarakat dan dokter polisi. Sehingga warga bisa langsung berinteraksi apabila membutuhkan pertolongan. Kegiatan bakti sosial kesehatan ini dibarengi dengan pelatihan bantuan hidup dasar dan meraih rekor muri dengan jumlah peserta 38.500 orang. Sigit berharap dengan pelatihan para peserta dapat mengaplikasikannya di tempat masing-masing. Misalnya jika ada anak-anak atau orang yang mengalami gangguan apakah sesak nafas atau yang terindikasi jantung bisa dilakukan langkah cepat. Lebih jauh Sigit mengungkapkan kegiatan bakti sosial kesehatan ini merupakan bagian dari hut Bayangkara ke-77. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jatim serta rekan-rekan media yang telah menyiapkan tempat serta sinergisitas dari seluruh Forkopimda sehingga program bersama mewujudkan SDM unggul yang menjadi harapan pemerintah betul-betul bisa terwujud. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga melakukan dialog interaktif dengan warga yang ada di beberapa wilayah terkait kegiatan bakti sosial kesehatan. Di antaranya, Pompes Lirboyo, Jawa Timur. Kemudian, warga di Aulatri Brata Polda Sulut. Masyarakat di RS Bayangkara Jawa Tengah. Dan perwakilan di RS Bayangkara Papua. Untuk diketahui, bakti kesehatan dalam rangka hari Bayangkara ke-77 dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2023. Ada pun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. Donor darah 43.618 orang. Operasi celah bibir dan lelan GIT 544 orang. Vaksinasi 1.388.420 orang. Hitanan 7.081 orang. Operasi katarak 1.092 orang. Pengobatan 30.571 orang. Home visit terhadap PNPP 1.749 orang. Bantuan hidup dasar 38.500 orang. Kegiatan lainnya 20.556 orang. Pencegahan stunting 6.091 orang. Hari ini kami sengaja datang ke Jawa Timur untuk melaksanakan kegiatan bakti kesehatan. Sebenarnya bakti kesehatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dan hari ini kami mengambil pilihan di wilayah Jawa Timur karena memang ada beberapa kegiatan yang kami lihat menjadi unggulan. Salah satunya adalah aplikasi yang baru saja disampaikan tadi. aplikasi yang bisa menghubungkan antara masyarakat dan anggota dengan petugas. Sehingga kemudian di dalam aplikasi tersebut bisa berinteraksi, menghubungi dokter-dokter polisi terdekat apabila memang membutuhkan pertolongan. Dan hari ini juga Alhamdulillah dari rangkaian kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang kita laksanakan berbagai macam yang tadi saya kira. Mulai dari masalah operasi Katara, Wipir Sumping, pelayanan kesehatan umum, dan juga masalah stunting itu juga menjadi perhatian kita. Dan juga tadi disini kita lihat juga ada anak kecil yang menderita tumor. Mudah-mudahan saya minta Pak Kapus Doges dan Kapus Doges untuk segera mengambil langkah-langkah dan juga kegiatan-kegiatan lain. Dan hari ini juga tadi disampaikan kita bisa melewati Rekormuri. Ada pengumuman tadi dari teman-teman yang menilai kita yang dari Muri bahwa hari ini kita melaksanakan latihan BHD, BDH, Bantuan Yurup Dasar, bagaimana anak-anak yang ada di sekolah, yang ada di pesantren diberikan pelatihan sehingga manakala ada yang kemudian mengalami gangguan apakah itu sesak nafas, apakah itu yang terindikasi seperti jantung bisa dilakukan langkah cepat dan hari ini Alhamdulillah pelatihan ini dibutuhi oleh cukup banyak kurang lebih 38.500 melampaui rekor-rekor sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.